Halo semuanya, selamat datang kembali di Onroad Indonesia Kurang dari 100 hari lagi akan dilakukan upacara peringatan HUD RI ke-79 yakni di tanggal 17 Agustus tahun 2024 ini di Ibu Kota Nusantara ataupun IKN sebagai nantinya Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang baru Peringatan HUD RI ini juga sebagai penanda dimulainya pemindahan Ibu Kota dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara Untuk memastikan kesiapan-kesiapan ini Bapak Presiden telah mengunjungi berkali-kali kawasan IKN agar semua berjalan sesuai harapan dan waktu serta juga Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo yang nantinya juga akan bekerja di IKN menggantikan Bapak Joko Widodo Untuk fokus penyelesaian dari IKN sendiri masih di kawasan inti pusat pemerintahan dikarenakan di sana terdapat komplek istana presiden kemudian ada komplek kementerian-kementerian koordinator sesuai dengan desain yang menganut Smart Forest City maka IKN khususnya di kawasan inti pusat pemerintahan yang kita lihat ya kalau di desain yang ada lebih banyak mengutamakan area-area hijau kemudian lagi adanya area-area konservasi air embung-embung serta menggunakan energi-energi yang terbarukan pada 6 Mei lalu Kementerian PUPR melaporkan untuk pembangunan dasar infrastruktur yang sudah ada di KIPP ataupun kawasan inti pusat pemerintahan telah mencapai 81% nah detailnya adalah komplek istana presiden yang sangat penting disini terdiri dari 3 bagian yang pertama adalah lapangan upacara yang nantinya akan dipakai pada HUD RI 17 Agustus sudah mencapai 90% sebenarnya ini tidak ada bangunan yang signifikan hanya lapangan dengan rumput hijau serta fasilitas lainnya lalu berikutnya adalah gedung kantor presiden dimana gedung ini akan berfungsi tempat kerja Bapak Presiden sudah mencapai progres 81% kemudian yang terakhir dari komplek istana presiden adalah istana negara yang sudah mencapai 65% dan istana negara sendiri berfungsi untuk menerima tamu negara untuk melakukan melaksanakan rapat-rapat negara secara keseluruhan nantinya target 17 Agustus masih dapat diselesaikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam merampungkan pembangunan dari kawasan inti pusat pemerintahan khususnya di komplek istana presiden kawasan inti pusat pemerintahan adalah sebuah kawasan yang ada di dalam ibu kota nusantara berisi gedung-gedung komplek istana presiden kementerian koordinator kemudian kementerian-kementerian lainnya serta fasilitas-fasilitas pendukung kawasan ini KIPP itu awalnya paling ujung adalah komplek istana presiden yang menghadap ke sisi tenggara kemudian di kiri kanannya ada gedung kementerian koordinator di tengah itu ada lapangan upacara kemudian ada plaza seremoni dan juga plaza bineka sampailah di titik 0 nah di titik 0 ini ke depannya ke arah tenggara lagi itu akan bertemu dengan jalan negara kemudian jalan negara ini memisahkan antara titik 0 dan juga perkantoran swasta kawasan niaga terpadu serta komplek peribadatan yang juga dalam tahap pembangunan sehingga disana akan ada berbagai macam tempat-tempat ibadah bagi para warga IKN para penjabat dan juga warga yang ada di sekitar kawasan inti pusat pemerintahan dan ibu kota nusantara mengingat pentingnya kawasan inti pusat pemerintahan yang ada di IKN sebagai nantinya ibu kota negara republik Indonesia yang baru maka bapak presiden bersama jajaran menteri-menterinya serta kurator IKN telah melakukan beberapa kunjungan berkali-kali untuk memastikan kawasan inti pusat pemerintahan dan proses pembangunannya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan serta harapan yang diinginkan selain bapak presiden juga dikunjungi oleh bapak presiden terpilih nantinya yaitu pak Prabowo untuk memastikan kawasan inti pusat pemerintahan serta kesiapan-kesiapannya sebagai ibu kota negara dari atas disini dapat kita lihat komplek istana presiden sendiri sudah semakin hijau bisa dilihat di BPPW Kaltim, PUPR dan juga sekretariat presiden untuk lebih detail informasinya dari atas kita bisa lihat tiga bagian dari komplek istana presiden yaitu lapangan upacara yang makin hijau dan makin rapi kemudian ada istana negara di atasnya yang berfungsi untuk menerima tamu negara dan untuk melakukan rapat-rapat negara lalu yang terakhir adalah gedung kantor presiden yang sedang dikerjakan proses pemasangan bilah-bilah Garudanya ini adalah kondisi saat ini bahkan mungkin sudah lebih dari ini penyelesaiannya bila kita bandingkan dengan kondisi beberapa waktu yang lalu kurang lebih dua bulan disini kita melihat penyelesaian dari jalan yang melingkari komplek istana presiden sudah selesai lebih banyak kemudian gedung-gedung dari komplek istana presiden sendiri juga semakin rapi lapangan upacara tadi sudah hampir selesai ya ke arah depan ataupun ke arah tenggara dari komplek istana presiden ada plaza seremoni ataupun ruang terbuka hijau dimana di sisi kiri dan kanannya terdapat gedung-gedung kementerian koordinator nah lapangan upacara sendiri di bagian tengah itu ada lingkaran bulat kalau kita lihat ada air mancurnya nah nantinya mungkin tiang benderanya ada di bagian tengah biasanya seperti itu karena kita belum lihat lalu untuk istana negara itu berada di atas lapangan upacara dan ada anak tangga turun ke bawah istana negara disini masih dalam tahap penyiapan masih ditutup dengan net ataupun jaring yang berwarna hijau karena masih ada proses-proses yang berlangsung di dalamnya tadi progresnya sudah 65% kemudian di bagian belakang itu adalah gedung kantor presiden yang sedang dikerjakan penutupan secara keseluruhan dari gedung tersebut menggunakan bilah-bilah sehingga membentuk burung garuda tidak hanya para pejabat dari dalam negeri bapak presiden serta bapak presiden terpilih yang melakukan kunjungan ke IKN Ibu Kota Nusantara juga dikunjungi oleh pihak-pihak luar negeri diantaranya adalah pihak JICA ataupun Japan International Cooperation Agency yang kita ketahui JICA telah bekerjasama dengan Indonesia dalam membangun MRT nah untuk IKN sendiri JICA memang digandeng oleh PUPR untuk menjadi konsultan pengawas begitu kurang lebih informasi yang kita bisa lihat di media baik kita lanjutkan di komplek istana presiden disini mengarah ke Tenggara kita dapat lihat progres yang sudah semakin baik sudah semakin siap untuk nantinya bisa dipergunakan pada bulan Agustus untuk gedung kantor presiden ini kita melihat bilah-bilah burung Garuda yang menutupi gedung ini sudah makin banyak dan makin terlihat bentuknya nah bilah-bilah ini berjumlah ribuan kemudian dipasang satu per satu gedung kantor presiden adalah gedung yang berfungsi sebagai tempat kerja kepresidenan Republik Indonesia kemudian dari atas kurang lebih bentuknya seperti ini ya selubung Garudanya dari kiri ke kanan di bagian belakang kita melihat sudah banyak yang selesai pekerjaan pemasangan bilah-bilahnya karena sudah membentuk belakang bagian belakang dari burung kurang lebih seperti itu menggunakan tower kren kren dipakai untuk mengangkat bilah-bilah sehingga bisa dipasang di rangka-rangka baja yang memang disiapkan sebagai tempat dudukan dari bilah-bilah ini sehingga benar-benar membentuk sayap Garuda di kedua sisinya nah bagaimana dengan kepalanya nanti kita lihat ke depan lalu jalan yang melingkar di sekitar komplek istana presiden disini sudah banyak yang dibeton dan sudah makin kelihatan aksesnya seperti biasa konstruksi untuk jalan disini menggunakan tiang-tiang panjang kemudian dibentangkan lah girder-girder beton yang menghubungkan kedua tiang panjang tersebut sehingga membentuk jalan seperti yang ada jalan tol dan juga jalan-jalan lainnya yang pernah kita pantau untuk istana negara disini ada jalan aksesnya dan terhubung ke jalan lingkar komplek istana presiden jadi apabila ada tamu negara yang berkunjung ke sini maka akan menggunakan akses tersebut untuk bisa turun di depan istana negara dan disambut oleh para pejabat kepresidenan ke arah tenggara dari komplek istana presiden disini ada plaza seremoni selepas dari lapangan upacara disana kemudian di kiri kanannya ada gedung kementerian koordinator nah di bagian tengah ini ada semacam gerbang gerbang ini adalah gerbang selamat datang yang kita bisa lihat lingkarnya sudah semakin siap lalu di sisi baratnya ada gedung galeri dengan semacam jembatan yang zigzag turun ke bawah ke arah embung ataupun area konservasi air cukup nyaman cukup asri areanya karena hijau dan dapat dipergunakan sebagai tempat berjalan-jalan bagi warga IKN para pejabat yang ada di sekitar area tersebut tak lupa juga disini kita lihat banyak ditanam pepohonan-pepohonan yang baru sebagai area-area hijau nantinya menggantikan hutan-hutan eukaliptus hutan produksi yang sebelumnya pernah ada disini dan saat ini dipergunakan sebagai kawasan inti pusat pemerintahan ini adalah akses ke gedung galeri jembatan-jembatannya cukup unik cukup artistik dan gedung galerinya juga sama biasanya di gedung galeri itu berisi informasi-informasi terkait dengan area sekitarnya yaitu kawasan inti pusat pemerintahan serta kawasan IKN itu sendiri penyelesaian pembangunan dari KIPP itu lebih banyak kepada pembangunan gedung-gedung lembaga negara dan pemerintah termasuk non-kementerian serta kementerian gedung-gedung yang sedang dibangun saat ini istana presiden gedung kementerian kemudian MPR DPR masih dalam tahap mungkin akan dimulai nantinya lalu gedung-gedung kementerian itu memang disiapkan dikarenakan presiden tentunya harus berkoordinasi dengan menteri-menterinya dan yang berada di dekat dengan komplek istana presiden adalah kementerian-kementerian koordinator dan kementerian-kementerian yang paling banyak berkomunikasi dengan Bapak Presiden lalu untuk gedung-gedung kementerian koordinator biasanya terdiri dari 4 tower yang secara desain seperti ini menganut tadi Smart Forest City berbagai lantainya dikasih Sky Garden tanaman-tanaman kemudian di bagian atas ada solar panel nah realisasinya seperti ini lebih lengkap bisa dilihat di BPPW Kaltim PUPR dan juga Sekretariat Presiden gedung-gedungnya kalau kita lihat desainnya memang agak melekuk-lekuk tidak yang model kotak-kotak kemudian di bagian perlantai tersebut ada Sky Garden yang tadi ditanami dengan tanaman-tanaman proses pembangunannya nampaknya juga sudah makin kelihatan dari penyelesaiannya bentuknya sudah terlihat kemudian bagian dalamnya lantai-lantai juga sudah lengkap penyelesaian finishing biasanya agak lama targetnya juga di tahun ini tapi mungkin belum di Agustus beberapa gedung-gedung kementerian koordinator area pekerjaan lantai-perlantai masih ditutup dengan net-net agar material-material pada saat pembangunan tidak jatuh ke bawah tentunya juga para pekerja sesuai dengan standar keamanan menggunakan APD untuk gedung-gedung kementerian koordinator yang ada di sisi Tenggara ataupun di depan komplek Istana Presiden terdapat 4 gedung kementerian koordinator yang kita lihat di bawah ini adalah kementerian koordinator pol hukam ini nomor 3 sedangkan di seberangnya di plaza seremoni itu ada kementerian koordinator maritim dan investasi ataupun marves nah ini ada 4 tower harusnya dalam tahap penyelesaian kemudian di sebelah dari gedung kementerian koordinator pol hukam ini yang nomor 4 itu adalah gedung kementerian koordinator pemberdayaan manusia dan kebudayaan PMK nah di seberang sana itu marves kemudian di sisi tenggaranya marves atau di sisi kirinya gedung kementerian koordinator maritim investasi adalah gedung kementerian koordinator perekonomian ya kalau sekarang itu Pak Erlangga kemudian untuk gedung-gedung kementerian pendukungnya berada di sekitar area belakang dari gedung-gedung kementerian koordinator hal ini memudahkan koordinasi dan juga komunikasi ya atau bila diperlukan kunjungan tidak perlu kemana-mana tinggal menyusuri jalan yang ada di plaza seremoni atau juga ke arah jalan sumbu kebangsaan timur barat dan sampai di tempat tujuan serta tidak membuang banyak waktu di jalan ya tentunya pemerintahan menjadi efisien dan cepat jalan-jalan sumbu kebangsaan yang ada di belakang gedung marves ini yang sisi timur sebenarnya sudah selesai ya ini video beberapa waktu yang lalu kemudian untuk jalan sumbu kebangsaan sisi barat juga sama area di bagian tengah disini sudah semakin hijau ya ini akan menjadi taman-taman yang tadi kita lihat di desainnya fasilitas fasilitas pendukung yang ada disini yang juga sudah mulai dibangun termasuk fasilitas kesehatan yang kita lihat kemudian ada pendidikan kemudian ada telekomunikasi dan juga kawasan-kawasan komersial nah ini adalah view ke arah tenggara dari komplek istana presiden ke arah teluk balik papan kita lihat sudah banyak gedung-gedung kementerian yang makin selesai kemudian di bagian tengah plaza seremoni ke arah ujung ada plaza bineka yang ketemu dengan titik 0 titik 0 masih ditutup karena ada pekerjaan penyelesaian titik 0 menjadi sempurna sesuai dengan desain tadinya hanya berupa tugu yang kita lihat yang bisa dikunjungi oleh banyak orang untuk transportasi yang ada di KN lebih banyak menggunakan kendaraan-kendaraan listrik yang tanpa emisi lalu untuk energi akan diambil dari solar-solar panel yang dibuat dan dipasang di atas dari gedung-gedung sebisa mungkin memang menggunakan energi-energi hijau lalu ada pertanyaan bagaimana dengan kendaraan-kendaraan logistik yang belum menggunakan energi hijau kemungkinan besar ada satu titik di mana logistik-logistik diantarkan kemudian dipindahkan mungkin kalau kita lihat dari peraturan ataupun standar yang ada di IKN untuk progres-progres dari pembangunan gedung-gedung Kemenko Kementerian-Kementerian Koordinator bisa dilihat kembali lebih banyak di BPW Kaltim PUPR dan juga Sekretariat Presiden mungkin gambar-gambar lebih lengkap disini hanya tangkapan layar saja puasannya ini adalah progres yang cukup baik semakin kelihatan dari bentuk gedung kemudian penyelesaian-penyelesaian finishing bagian gedung serta topping off dari gedung itu sendiri berikutnya yang tak kalah penting adalah gedung Kementerian Sekretariat Negara ataupun Setnec kalau kita lihat disini dari tiga gedung ataupun tiga tower yang ada sudah selesai yang nampaknya secara konstruksi tinggal penyelesaian-penyelesaian lantai pekerjaan-pekerjaan yang ada di lantai serta bagian atas dari gedung yang akan menggunakan solar panel sebagai suplai energi akses menuju ke gedung Kementerian Setnec ini Sekretariat Negara juga disiapkan yang terhubung dengan jalan sumbu kebangsaan serta akses melingkar dari gedung tower-tower Setnec itu sendiri karena ini merupakan akses yang penting mengingat Setnec secara kerja akan berkoordinasi dengan pemerintah dan juga pejabat-pejabat negara lainnya kemudian gedung berikutnya yang tak kalah penting untuk kita lihat progres pembangunannya adalah gedung Sekretariat Presiden fungsi dari Sekretariat Presiden sendiri adalah satu penyelenggaraan urusan ke protokolan Presiden dan Ibu Negara lalu yang kedua adalah penyelenggaraan pers dan media yang ketiga pengelolaan istana-istana Presiden serta museum dan sangkar seni misalnya lalu berikutnya yang tak kalah penting lagi adalah gedung-gedung ataupun nampaknya seperti mes rumah susun bagi para pekerja IKN nah para pekerja yang membangun kawasan inti pusat pemerintahan kawasan IKN mereka bermukim di gedung-gedung ini terdapat banyak tower-tower dari rumah susunnya dan memiliki kapasitas yang besar menampung para pekerja mungkin ada pekerja yang didatangkan dari luar pulau Kalimantan dan para pekerja yang ada di sekitar Kalimantan mengingat pentingnya keberadaan IKN dan progres pembangunannya agar tepat waktu sesuai dengan target maka Bapak Presiden bersama jajaran-jajaran kementeriannya melakukan kunjungan rutin untuk memastikan segala sesuatunya sesuai dengan yang diharapkan Ibu Kota Negara atau IKN memang dibangun untuk mencapai target Indonesia sebagai negara maju sesuai dengan visi Indonesia tahun 2045 dibangun dengan identitas nasional IKN akan mengubah orientasi pembangunan yang tadinya Jawa sentris menjadi Indonesia sentris serta mempercepat transformasi ekonomi Indonesia jadi pemindahan ini merupakan langkah strategis untuk menyeimbangkan distribusi ekonomi dan populasi yang tadinya lebih banyak di Pulau Jawa Jakarta akan tetap berperan sebagai pusat bisnis pusat pariwisata pusat ekonomi sementara IKN yang berada di Kalimantan Timur akan menjadi pusat administrasi negara yang menjadi identitas yang unik dan berbeda Jakarta sendiri akan menjadi daerah khusus Jakarta dan masih tetap dibangun seperti yang kita lihat banyak sekali pembangunan pembangunan infrastruktur yang masih berlangsung di daerah khusus Jakarta nantinya selamat menikmati dengan adanya IKN maka sebaran sektor ekonomi di sekitar ibu kota negara yang baru ini akan menjadi seperti ini kurang lebih hal ini diharapkan dapat mengangkat kawasan-kawasan lainnya yang ada di Kalimantan Timur secara khusus dan juga Kalimantan secara keseluruhan bukan hanya di sektor-sektor ekonomi juga di sektor-sektor lainnya agar Kalimantan lebih maju dalam berbagai hal selamat menikmati selamat menikmati